Hai guys selamat datang di VTuber News karena hanya virtual youtuber yang mempersatukan kita nah kembali lagi sama gue Alexander hari ini kita bakal ngebahas beberapa berita virtual youtuber yang rame kemarin ini sebenernya bulan-bulan ini sih ini udah cukup ada beberapa yang cukup lama tapi belum gua kasih tahu juga kalian salah satunya adalah tentang Sekizuna Ai nanti kita tunggu tuh ya yang pertama adalah ini nih si sakura miko kalian pasti ada yang enggak kemarin dia sempat cukup terkenal cukup heboh juga karena dia nyuruh orang untuk stay home itu bener banget sih tapi memang bener apa yang dilakuin jadi kemarin itu dia main GTA jadi kemarin itu dia main GTA 5 dia nyuruh semua karakter NPC atau NPC yang lagi di game-nya untuk stay home dengan cara yang berbeda kalau di kitaman disuruh disimbau untuk stay di rumah kalau dia mencuplikan dia bisa kepikiran gitu walaupun agak rada-rada kayak jadi agak ini bikin gua ketawa-ketawa bikin kita ingat untuk selalu stay di rumah untuk sampai sekarang saat ini tetep sebaiknya kita stay di rumah karena lagi PSBB ya jadi jangan berkeliaran nongkrong nongkrong nggak usah salah mendingin kita nonton YouTube aja ya nah berita berikutnya adalah dari si Natsuhiro Matsuri eh tentulah dari waifu gua di virtual youtuber jadi kemarin itu dia ini ada sempat main Apex ya dia ini sekarang lagi bener-bener keracunan Apex lagi bener-bener tergila-gila sama Apex nah di salah satu streamnya dia jadi gini orang Jepang itu sebagian besar nggak bisa bahasa Inggris sebagian besar sama lah di Indonesia juga kadang ada juga kayak gitu tapi si Matsuri ini amazing nggak bisa bahasa Inggris di salah satu klipnya di salah satu stream kemarin ini dia nggak bisa ngomong barrel stabilizer si barrel stabilizer itu gila sih bodor bikin ngocok rot jadi nanti Gujo bakal ngasih si klipnya ada di deskripsi itu ya si aslinya itu dari mana si streamnya nanti bakal ada di deskripsi ini konyol-konyol banget sih dia sambil baca dia nggak bisa nyebutin jadi dia baca tulisannya aja dia nggak bisa sebutin itu kata-katanya apa bener-bener kocak setengah mati sih gue nonton ini ketawa-ketawa setengah mati nah kalian mungkin udah nggak aneh lagi udah nggak pasti tahu dengan yang namanya Kizunai nah jadi kemarin ini itu kalau gue nggak salah di awal bulan si Kizunai itu ada ngasih tahu ada video important news ya jadi bener-bener penting banget jadi kalau kalian yang belum nonton si videonya ini tuh ceritanya tentang si Love Chan sama si Aipi nah kalau kalian nggak tahu siapa mereka berdua itu itu adalah kayak yang ngebantuin di channelnya si Kizunai jadi pada dasarnya waktu setahun yang lalu mereka itu ceritanya kayak di install ke si programnya si Aipi ini jadi si Aipi ini ngeduplikat guys jadi bertiga walaupun pada dasarnya waktu awal-awal itu mereka ini untuk ngatasin kosongan waktu si Aipi nya itu lagi sibuk ya karena kalau mau ngasal di tahun kemarin itu si Aipi itu sibuk banget kayak dia itu jadi kayak ambasadornya di Jepang segala macem gitulah kayak ada acara-acara gitu terus kayak interview bahkan interview film-film yang lagi booming-booming itu si Aipi nginterview guys bayangin lu di interview sama virtual youtuber selamat menikmati seseru apa coba dan seunik apa perasaan lu coba tapi ya gitu karena si Aipi nya sibuk channel ini terlantar dong nah makanya mereka berdua ini si lovechan sama si Aipi ini mengisi kekosongannya itu nah pada awalnya seperti biasa lah kadang fans itu kalau dikasih tahu sesuatu yang baru dikasih apa ya ada sesuatu yang baru gitu di channel itu biasa kadang-kadang ngerasa ih kok aneh ih kok nggak tahu nih ih kok beda gitu ya nah tapi ternyata emang awal-awal itu banyak yang nggak suka bahkan banyak ada yang berspekulasi kalau ternyata si Aipi ini tuh mau digantikan ya padahal sebenarnya secara logika Oji Aipi itu nggak mungkin digantikan sama pengantinya sih walaupun memang si lovechan sama si Aipi ini pertama itu mereka itu kesannya kayak apa ya kayak pura-pura jadi si Aipi gitu ya jadi mereka ini belum ada karakternya sendiri cuman orang ngeh karena si suaranya agak beda jadi semua sampai wah ini mau diganti ini si Ainya segala macem nah tapi sampai pada akhirnya mereka punya karakteristik masing-masing contohnya adalah si lovechan itu tuh di si rambutnya ada klip pura biru bentuknya hashtag ya sedangkan si Aipi itu tuh si rambutnya itu ada klip warna kuning terus bentuknya itu bentuk bintang gitu ya nah jadi mereka ini udah dipisahin nih akhirnya mereka ketahuan kalau mereka yang bertiga dan mereka ini emang untuk ngebantuin si Aipi waktu kalau si Aipi lagi sibuk karena bayangin aja punya dua channel Aipi channel sama Aipi gaming lu bayangin sesibuk apa setiap hari harus upload makanya dibantuin lah sama mereka berdua ini belum lagi kalau si Aipi harus pergi kayak ada ngacara-ngawancara atau apa gitu ya jadi mereka berdua ini ngebantuin setelah lewat satu tahun nah akhirnya berita ini muncul jadi pada dasarnya setelah lewat satu tahun orang-orang mulai terbiasa lah mulai oke seru nih jadi udah kenal karakternya masing-masing udah tau kan si lovechan oh ini si Aipi mereka karakternya beda-beda kayak si lovechan itu lebih kayak ke kakak lah ya lebih tegas lebih pinter gak lebih pinter lah dia itu lebih kayak nyuru-nyuru yang lainnya untuk kalau shooting itu yang bener gitu-gitu kan kalau lu bisa lihat si Aipi atau si Aipi itu kadang-kadang suka ngisengin si lovechan nanti si lovechannya yang ngasih tau ke mereka kalau itu tuh salah jadi pada dasarnya dia itu kayak onechannya lah ya sedangkan si Aipi ini kalau gua bilang sih di gaming dia lebih seru sih nah karena udah berkembang selama hampir satu tahun semua mulai seneng semua mulai suka dengan karakter-karakter si lovechan sama si Aipi ini sampai pada akhirnya muncullah announcement ini nih jadi ternyata si lovechan sama si Aipi ini mau retire dari kizunai channel yes retire dari kizunai channel jadi mereka ini gak bakal muncul lagi di bukan sih tenang tetang jadi mereka ini cuman pindah channel jadi mereka ini bikin channel baru tersendiri karena mereka ngerasa kalau seandainya mereka selalu ada di si kizunai mereka itu bakal tetap jadi personality lainnya dari si kizunai makanya mereka ini mau bikin brand baru jadi pada dasarnya sekarang mereka bikin channel baru namanya adalah lovepie channel nah ini yang menarik lovepie channel ini jadi mereka ini mereka berdua ini lovechan sama si Aipi ini bakalan dapet yes ilustrasi baru jadi mereka bakalan berubah karakternya gak kayak si Aipi lagi karena sekarang ini kalau lu perhatiin masih mirip si Aipi jadi kalian cepat cepat sekarang subscribe ke channelnya mereka ini channelnya adalah lovepie channel tuh ya jadi sementara ini channelnya itu lovepie channel nah jadi mereka ini mau kayak si I Channel China ya jadi mereka ini nge branch ke sesuatu yang berbeda Sedangkan sebelumnya ini, channel Cina itu sendiri dia, sedangkan si Lovechan sama si Aipi ini bareng sama si Aipi. Makanya sekarang mereka misah akhirnya. Nah, berita menariknya adalah ini nih. Karena mereka bikin channel baru, mereka mau bikin persoang hati baru, jadi nanti pada tanggal 10 bulan Juni ini, mereka akan mulai ngasih siluaiat baru. Jadi bayangin mereka dapat karakter yang baru, tanggal 10 Juli. Cuman siluaiatnya doang. Seperti biasa lah ya, virtual YouTuber selalu kayak gitu ngasih siluaiatnya dulu. Terus pada tanggal 13, ini baru mereka ngerilis ilustrasinya. Jadi dikasih lihat ilustrasinya. Dan tanggal 15, pertama kali tampil dengan si karakter yang barunya. Nah, makanya jadi kalian jangan lupa subscribe si channel mereka, biar kita sama-sama nonton waktu mereka debut nih. Jadi ini kayak debut baru lagi sih pada dasarnya. Dan kalau sekarang dilihat, channel mereka ini masih cuman 17 ribu subscriber guys. Jadi buruan kesana, kita subscribe karena mereka suka streaming juga. Akhirnya itu doang berita gue dari kali ini. Jadi tadi ya, si Shakuramiko suruh kalian jangan keluar rumah. Stay home. Ingat ya. Terus si Matsuri gak bisa ngomong Barrel Stabilizer. Barrel Stabilizer. Oke. A few moments later. Barrel Stabilizer. Dan terakhir adalah ini headline news kita hari ini adalah si Izuna Ai, Love Chan sama Aipi bikin channel baru. Jadi jangan lupa kalian subscribe. Gue bakal tulis si channelnya ada di deskripsi. Kita subscribe, kita bantuin mereka, kita support mereka. Oke, dikira-kira. Terima kasih banget menonton video gue kali ini. Jangan lupa kalian klik subscribe di bawah. Jadi setiap kali gue ada upload, kalian bisa dapet notifikasinya. Jangan lupa juga kalian klik bell di sebelahnya. Jangan lupa juga kalian klik like. Kalau kalian demen video yang kayak gini. Kita ngasih informasi tentang virtual youtuber ini. Sesuatu segmen yang baru. Jangan lupa juga kalian komen di bawah. Menurut kalian gimana? Ada yang bisa di upgrade kah? Kasih tau gue aja. Nanti gue bakal coba untuk berubah. Biar kita sama-sama segmen ini serup ya. Oke, begitu ya. See you later, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.